Buat teman-teman muslim, muslimah, yang kepengen banget makan babi, tapi tetap halal, bagaimana caranya? Jadi, begini teman-teman, pertama-tama, Anda harus membaca Bismillahirrohmanirrohim dulu, lalu diteruskan dengan Al-Fateha. Kita mulai bagaimana praktek makan babi tetap halal. Kita doa dulu ya, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali bersama saya di channel One Soeficial. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir-akhir ini bisa kita saksikan di sosial media, bermunculan orang-orang yang berusaha menistakan, melecehkan, menghinakan agama Islam. Saya kira setelah Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama Islam, ya kemungkinan besar gitu. Orang untuk menistakan agama Islam itu ya semakin kecil gitu, semakin sedikit. Karena siapapun itu tentunya tidak mau berurusan dengan hukum apalagi sampai di penjara. Tapi ternyata kok makin kesini, makin kesini malah bermunculan orang-orang yang sengaja menistakan, menghinakan, melecehkan agama Islam. Padahal kalau kita selidiki, kita cari tahu alasannya. Alasannya itu cuma satu, mencari uang. Sampai segitunya orang demi uang. Dia rela mencacimaki, menghina, menistakan agama. Baik orang Muslim itu sendiri menistakan agamanya, ataupun orang-orang non-Muslim yang sengaja mereka pun menghina, mengejek, mencacimaki, menistakan agama Islam. Dan yang baru-baru ini sedang tren, mereka menistakan agama Islam ini, melecehkan syariat agama Islam ini, dengan cara makan atau meminum sesuatu yang sudah jelas-jelas dilarang dan diharamkan oleh agama Islam. Tetapi mereka memakan itu, meminum itu dengan membacakan kalimat-kalimat yang agung, kalimat-kalimat yang suci, kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk memakan atau meminum sesuatu yang sudah dihalalkan di dalam ajaran agama Islam ini. Akan tetapi oleh mereka diselewengkan kalimat-kalimat agung tersebut untuk menyantap atau meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah baru-baru ini, ada seorang perempuan yang memakai jilbab lalu dia menyantap daging babi dengan membacakan suratul fatihah agar babi tersebut tetap halal untuk dimakan katanya. Nah seperti apa videonya? Kita simak berikut ini. Buat teman-teman muslim, muslimah yang kepengen banget makan babi, tapi tetap halal bagaimana caranya? Kan kalau makan babi saja katanya di Quran atau di hadis itu kan haram. Nah bagaimana caranya? Tidak kepepet tapi tetap halal. Lah kan kalau di hadis bilangnya kalau makan babi boleh asal kepepet. Ya makannya di pojokan itu kan kepepet ya. Astagfirullah. Orang ini benar-benar ya menghinakan, melecehkan syariat agama Islam. Dia membawa-bawa nama Al-Quran, membawa-bawa nama hadis katanya. Astagfirullah. Baik nanti akan saya sampaikan kenapa kita diperbolehkan makan daging babi dalam kondisi tertentu. Nanti setelah kita nonton video ini sampai selesai. Di pojokan itu kepepet, lah nggak apa-apa. Tapi kalau lagi nggak kepepet dan tetap halal, tidak haram, bagaimana caranya? Jadi begini teman-teman, pertama-tama Anda harus membaca Bismillahirrohmanirrohim dulu. Lalu diteruskan dengan Al-Fatihah. Ini sebelum saya makan, bentar. Mau makan ini jauh, minum jauh, ini es kelapa. Wena'e, tapi nggak ada cendol. Ya maklumlah di Amerika nggak ada cendol. Di Amerika katanya. Kita mulai ya, kita mulai bagaimana praktek makan babi tetap halal. Ya, kita doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyakana abudhuwa iyakana sya'im. Iyakana syurwatal mustaqim. Syurwatal lazini anak amta alaihim. Waidil makadubi alaihim. Waladulim. Kalau Dewi Bulan nggak pakai amin. Lancar halal fatihahnya aja pada salam. Ingat, ini babinya. Wow, babi kecap. Babi kecap ini resepnya dari sang penggugat. Yah, tadi kita sudah baca bismillah. Dan kita sudah baca al-fatihah. Tinggal disantap. Mantap. Alhamdulillah astagfirullahaladzim. Banyak banget. Geli ngeliatnya. Jijik. Wah, enak banget. Enak banget. Astagfirullahaladzim. Makanan paling ngenak sedunia. Ayo, Pak Anwar Abah. Saya undang makan babi. Makan babi haram jadi halal. Menantang ya orang ini. Astagfirullahaladzim. Makanya saya menyarankan. Kalau dipenjara ditangkap aja sama polisi. Nangis-nangis pasti. Untuk menghalalkan daging babi. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Nyimak videonya. Saya males nontonnya. Giji. Kabarnya sih si perempuan ini. Atau si ibu-ibu ini. Ada di Amerika Serikat sana. Ya, dulunya katanya. Seorang muslimah. Akan tetapi sekarang menjadi murtad. Ya, kurang lebih sama seperti Seyipudin Ibrahim. Dulu Seyipudin Ibrahim seorang muslim. Lalu akhirnya dia murtad. Setelah dia murtad. Menistakan, melecehkan, menghinakan agama Islam. Karena dia mengetahui bahwa dia akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan akhirnya dia kabur ke Amerika Serikat sana. Akan tetapi setelah di Amerika Serikat pun. Dia masih tetap menistakan, mencacimaki, mengejek agama Islam. Jadi mungkin si ibu-ibu ini pun. Karena melihat Seyipudin Ibrahim di Amerika Serikat sana. Aman-aman saja. Tidak tersentuh oleh hukum. Maka si ibu-ibu ini pun meniru cara Seyipudin Ibrahim. Dan tentunya apa yang mereka lakukan selama ini. Mereka menistakan, mencacimaki. Jadi melecehkan agama Islam. Pasti ada yang membayarnya. Ada yang mendanainya. Tidak mungkin mereka melakukan itu semua. Kalau hanya begitu saja. Kalau hanya untuk cuma-cuma. Dan kalau hanya mengandalkan donasi-donasi dari orang-orang. Saya kira itu tidak akan cukup. Seperti apa yang dilakukan oleh Seyipudin Ibrahim. Dia mengemis-gemis meminta donasi. Walaupun hanya 20 ribu. Asalkan rutin katanya. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah. Sembulan walaupun 20 ribu rupiah yang penting itu rutin. 20 ribu rupiah di rekening Seyipudin Ibrahim BCA saya. Nah jadi saya kira orang-orang seperti mereka ini pasti ada yang mendanainya. Tidak mungkin mereka melakukan begitu saja. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang mereka cari itu adalah uang. Hanyalah uang. Mereka hanya mencari itu. Hanya mencari materi. Sampai rela menistakan. Menghinakan, melecehkan agama Islam. Nah lalu kemudian si ibu-ibu tadi mengatakan. Bahwa di dalam Al-Quran dan Hadis katanya diterangkan. Bahwa dihalalkan agama Islam. Umat Islam yang memakan daging babi. Ketika dalam keadaan terdesak katanya. Nah ini juga perlu diketahui oleh saudara-saudaraku sesama umat Islam. Kita harus mengetahui. Bahwa kita diperbolehkan memakan daging babi. Memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan darurat. Itu bukan halal. Bukan dihalalkan. Hanya sekedar diperbolehkan. Hukumnya itu tetap haram. Akan tetapi kita diampuni. Kita dimaklumi. Kita mendapatkan ruksoh. Kita mendapatkan kemurahan. Ketika kita makan atau minum sesuatu yang sudah diharamkan. Di dalam agama Islam ini. Akan tetapi tidak merubah keharaman makanan atau minuman tersebut. Ketika dikonsumsi. Hukumnya tetap haram. Akan tetapi pada saat itu. Kita dimaafkan oleh Allah SWT. Diperbolehkan. Karena saat itu kita sedang terdesak. Saat itu kita dalam darurat. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Oke kita kembali lagi ke si ibu-ibu tadi ya. Semoga saja pihak kepolisian. Pihak yang berwenang. Ya bisa menangkap orang tersebut. Walaupun ada di Amerika Serikat sana. Ya karena dia dalam statusnya masih warga negara Republik Indonesia. Jadi pihak kepolisian mempunyai kewenangan itu. Meskipun orang tersebut tidak ada di Indonesia. Apalagi si ibu-ibu ini bukan hanya sekedar menistakan agama Islam. Dia sampai menantang. Menantang kepada wakil MUI. Yaitu Kiai Haji Anwar Abbas. Untuk memakan babi bersama. Dan meminta kepada MUI katanya. Untuk dihalalkan umat Islam memakan babi. Na'udzubillah summa. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang-orang seperti ini. Kalau dibiarkan semakin kurang ajar. Padahal sudah ada contohnya. Diawali oleh Lina Mukerje. Yang memakan daging babi. Dengan mengucapkan bismillah. Nah dia sudah diproses. Dia nangis-nangis ketika di penjara. Nah sekarang kok bermunculan lagi. Dengan motif yang sama. Memakan daging babi. Dengan mengucapkan bismillah dan al-fatihah. Lalu kemarin ada juga perempuan. Yang meminum minuman homar. Dia juga melakukan hal yang sama. Sebelum minum homar tersebut. Dia membaca bismillah. Lalu kemudian muncul lagi seorang perempuan. Yang memakai jilbab bernama Oklin Fia. Dia membuat konten. Yang mana isi kontennya. Memperlihatkan adegan mesum. Nah dan kabarnya ini pun. Sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Akan tetapi orang-orang ini. Tak ada kapok-kapoknya. Tak ada takut-takutnya. Membuat konten-konten semacam ini. Menistakan agama Islam. Mencacimaki. Mengejek agama Islam. Entah apa maunya mereka ini. Padahal kita di negara Indonesia ini. Islam adalah mayoritas. Kenapa yang seringkali diejek. Dinistakan. Dicacimaki. Agama Islam. Syariat agama Islam. Padahal seharusnya kita sebagai mayoritas. Di negara kita ini. Kita ditakuti. Disegani gitu. Apa mungkin karena agama Islam ini adalah rahmatan lil'alamin. Agama Islam ini adalah agama pemaaf. Lalu mereka berbuat semaunya kepada agama Islam ini. Akan tetapi kita sebagai umat muslim. Sebagai orang-orang Islam. Kita jangan diam ketika agama kita dicacimaki. Dihinakan. Dinistakan. Kita tanggapi para penista itu. Dan kita jelaskan bahwa agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil'alamin. Dan kita jelaskan bahwa agama Islam itu tidak seperti apa yang telah mereka tuduhkan. Apa yang telah mereka nistakan. Dan karena negara Indonesia ini adalah negara hukum. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Agar pihak yang berwajib yang menyelesaikan itu semua. Semoga pihak yang berwajib. Pihak kepolisian bisa menangani. Bisa memproses orang-orang yang telah menghinakan. Menistakan agama Islam. Saya kira ini saja pembahasan kita di video kali ini. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.